Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Sasa, mendatangi salah satu lokasi pemilihan kepala desa di Desa Sidokerto, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Kedatangan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini untuk ikut memantau jalannya pilkades rentak yang digelar secara e-voting di wilayah Magetan. Menurutnya, pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting di Magetan dianggap sudah cukup modern, dan secara global telah berhasil bahkan nyaris tidak ada laporan kecurangan. Selain itu, proses pelaksanaannya juga tergolong cepat tidak seperti pilkades dengan sistem manual. Ia juga menambahkan sistem e-voting ini bisa diterapkan saat pelaksanaan pilek maupun pilpres nanti. Namun, semuanya masih butuh proses dan harus dimusyawarahkan bersama secara nasional. Ini pemilihan pilkades rentak di Kabupaten Magetan, ada di Kedatangan Padesa. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena saya melihat sebuah miniatur pemilu yang lebih modern, pemilihan yang lebih modern. Tahun kemarin Magetan sudah mencoba untuk melakukan pemilihan melalui e-voting, dan tahun ini dilakukan lagi dan ternyata itu sangat simpel, mudah, meringankan pekerjaan para panitia, dan hasilnya juga bisa diterima. Saya rasa ini satu contoh yang bagus untuk sistem pemilu kita, meskipun kita belum bisa terapkan di pemilihan pemerintah legislatif dan presiden dan persekutif yang lain, tapi ini bisa menjadi satu pelajaran penting bahwa zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang, dan kita sudah saatnya beradaptasi dengan aku, like it or not, mau dan tidak. Ini adalah tantangan zaman, kenyataan zaman yang kita harus adaptasi. Diana Sasa juga berharap pelaksanaan pilkades rentak secara e-voting di Kabupaten Magetan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih.